Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada hari ini, aku akan story time tentang Orang kaya yang bertukar nasib dengan orang miskin Nah yaudah guys, kita langsung cos Intro Ma, pa, minggu depan kan Aku ulang tahun Apa ada pesta ulang tahun nih buat aku? Ada, Ririn Tapi seperti biasa ya Kami gak bisa datang Karena kami tuh sibuk banget Iya, semoga kamu gak sedih ya Hih, selalu deh tiap tahun alasannya sama Sibuk mulu Emang ya kan itu sibuk apa sih? Masa ke acara ulang tahunku aja gak bisa? Iya, kami sibuk kerja, Ririn Kalau kami gak kerja Nanti kamu dapet hadiah dari mana coba? Oh gitu Yaudah Kalau gitu acara ulang tahunku harus yang super mewah Dekorasinya harus serba emas dan juga ada berliannya Terus aku mau makananku ada emasnya juga Iya, Ririn sayang Itu sih bisa diatur Iya, tapi apa gak terlalu mewah ya? Loh, bukannya papa tadi bilang Kalau papa dan mama tuh bekerja demi aku Ya jadi apa salahnya kalau aku tuh minta yang super mewah begitu Udah lah sayang gak apa-apa Ririn kan anak kita Iya sih Hmm, yaudah deh Ririn Nanti gampang papa atur Yeay Terus, terus untuk kado-nya Aku mau 50 iPhone ya 5? 50 iPhone? Buat apa Ririn? Ya buat aku main game lah pak Wow, 50 Tapi kayaknya itu kebanyakan ya Ririn Ya gak sih? Jadi gitu Kalian udah gak sayang sama aku Aku minta 50 iPhone aja gak dituruti Iya Bukan, bukan gitu Ririn Hmm Yaudah deh Nanti mama coba cariin ya Nah gitu dong ma Yaudah aku mau kembali ke kamarku ya Bye-bye Mah, denger gak tuh Dekorasinya harus sebak emas dan berlian Terus, dia minta 50 iPhone Wow Kok bisa gitu ya? Hmm, gak tau Mungkin kita terlalu manjain Ririn ya Dia minta apa kita selalu turutin Jadi, dia kayak gitu deh pak Iya sih Tapi gak bagus juga sih mah Ririn jadi gak tau kalau nyari uang itu susah Iya pak Jadi, mama punya ide nih Gimana misalnya Kita suruh Ririn tukar nasib Wah, boleh juga mah Yaudah, yuk kita laksanakan sekarang Ririn, bangun nak Hmm Apa mah? Pak, hadiahku sudah siap Bukan nak Tapi mama dan papa punya kejutan nih Wah, kejutan? Kejutan apa ini? Padahal ini belum hari ulang tahunku Jadi, kamu akan bertukar nasib dengan orang miskin Iya, gak lama-lama kok Cuma sekitar 2-3 hari Hah? Tukar nasib? Jadi, jadi aku bakal jadi orang miskin Gak mau Oh, ayolah Ririn Gak apa-apa kok Cuma 3 hari Iya, dan ini tuh juga demi kebaikanmu Supaya kamu tuh bisa lebih bersyukur Keesokan harinya Ini, ini dimana mah? Pak, jelek banget Terus, terus bau hewan Weh, gak enak Aku mau pulang Shhh, Ririn gak boleh gitu Yang sopan dong Iya, lagi pula kamu akan menginap disini selama 3 hari Hah? Gak mau Aku gak sudi Gak betah aku Udah deh Ririn Udah, jangan gitu ya Yang sopan ya Terima kasih ya Sudah mengizinkan anak saya yang lu tinggal disini Iya, gak masalah Sebagai gantinya Anak dari ibu bisa tinggal bersama kami Wah, Anita bisa tinggal di rumah mewah kalian Gimana, Anita? Mau gak? Wah, aku, aku bisa tinggal di rumah mewah Em, ya kalau boleh sih Aku mau, mah Tentu saja boleh Kamu bisa tidur di kamar Ririn ya Cewek jelek itu tinggal di kamarku? Gak boleh, mah Ih, mama nih apa-apaan sih Ririn gak boleh gitu Ayo dong yang sopan Mohon bantuannya ya, bu Mohon maaf Kalau Ririn tuh anaknya agak bandel Iya, gak masalah Ririn Sampai kapan kamu berdiri disitu, nak? Ayo masuk Gak mau Ayo nak, nanti kamu digigit nyamuk loh Aku mau pulang aja, bu Tempat ini tuh kotor dan bau Tenang, nanti lama-kelamaan kamu bakal terbiasa kok Yuk sini masuk Ibu sudah sediain makanan buat kamu Maka, makanan? Iya, ibu tahu kamu lapar Ayo sini Tuh, Ririn Ada ayam goreng di meja Silahkan dimakan Ayam goreng? Hah Aku tuh biasanya makan steak, bu Steak yang kelas atas Bukan daging ayam kampung seperti ini Iya, nak Iya, tapi disini kan gak ada steak Udah deh, kamu makan ayam aja Daripada kamu sakit perut Awas aja gak enak ya Aku bakal laporin ke papa Hmm, yaudahlah, saat makan Hmm, rasanya boleh juga, bu Ternyata ibu jago masak ya Oh iya dong Kenalin, ini anak ibu yang paling kecil Namanya Tommy Hah Ya, hai Tommy Hai Ririn Salam kenal ya Semoga kamu betah disini Betah dari mana Kotor dan bau begini Aku gak sabar kembali ke kamarku Aku yakin kamu bakal betah disini Makanannya enak dan juga udaranya segar Segar dari mana Aku hanya mencium bau kotoran hewan dari sini Eh, disini ternyata peralatan berkudanya lengkap juga Oh, kamu suka berkuda Ririn? Iya Di rumah kami juga ada kuda Oh, kalau kamu mau Kamu boleh kok naikin kudanya besok Wah, yaudah deh Daripada aku gabut Aku bakal maik kuda Nah, sebelah sini adalah peternakan ibu Ada domba Ada babi Sapi Eh, Ririn Ayo sini nak Masuk nak Eh, enggak bu Enggak mau Aduh, bau banget bu Lihat tuh Kotorannya banyak banget pula Ya, gimana lagi nak Namanya juga Kandang hewan Nah, Anita Selamat datang di rumah kami ya Wah, rumahnya keren banget bu Ini sih 10 kali lipat lebih besar daripada rumah saya Iya, jadi kamu silahkan bersenang-senangnya disini Disini tuh ada seluncuran Ada kolam renang Terus juga ada restoran Pokoknya banyak banget deh Wah, luar biasa banget Saya jadi bingung nih mau mulai dari yang mana Wah, luar biasa banget Setiap hari Ririn bisa pakai semua fasilitas ini Wuh, sepertinya ini keren banget Ini apa ya? Apakah ini tuh tempat untuk mandi? Hup Hah, seger banget Biasanya aku mandi di sungai Kali ini aku bisa mandi di sini dong Aduh, enaknya Sekarang aku ngapain lagi ya? Tapi aku penasaran banget nih Sama perosotan ini Seumur hidup aku belum pernah naik perosotan Apalagi sepanjang ini Yaudah aku naik ah Wuh, wuh Wah, panjang banget Eh Wuh Ah, seger banget Aduh, seru banget Kayaknya aku harus naik lagi deh Wah, ternyata disini juga ada tempat mainan Hmm, orang tua Ririn kerja apa ya? Kok bisa sekaya ini? Aku jadi penasaran deh Wah, bahkan ada tangga berjalan Kalau nggak salah ini namanya tuh lift ya? Eh, bukan Ini ekskalator Biasanya aku cuma lihat di TV Sekarang aku bisa melihat sendiri Wah, keren banget Selamat datang Nona Nona lapar Kami punya banyak makanan nih Wah, makanan? Eh, boleh-boleh Ada makanan apa ya? Banyak banget nih Ada burger, ada hotdog Dan juga kita punya steak nih Wuh, ada steak Wah, aku dari kecil tuh pingin banget nyoba steak Akhirnya aku bisa keturutan dong Hmm, baunya enak banget Yaudah, saatnya makan Nyam, 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 nyam Wah, sesuai dengan dugaanku Ternyata rasa steak tuh enak banget ya Tapi aku jadi kepikiran nih sama ibu Kan ibu juga nggak pernah makan steak Kira-kira ibu hari ini makan apa ya? Hah, padahal belum sampai satu hari Tapi aku sudah kangen banget sama ibu Rasanya nggak sabar deh pingin pulang Tak terasa tiga hari pun berlalu Sekarang saatnya Ririn dan Anita Untuk pulang ke rumah masing-masing Permisi, bu Kami datang untuk menjemput Ririn Iya, bagaimana Ririn? Apakah dia yang membuat masalah? Oh, nggak kok Dia sepertinya bersenang-senang di sini Oh, begitu kah? Syukurlah Omong-omong di mana Ririn? Emm, dia lagi bermain bersama Tommy Tuh kan, aku bisa menunggang kuda ini tuh Lebih cepet daripada kamu, Tommy Hah, iya Kak Ririn ini jago banget emang Ririn? Eh, mama? Papa? Kalian? Kalian datang untuk menjemput aku? Iya Bagaimana Ririn? Sudah siap untuk pulang? Emm, siap sih Tapi boleh nggak kapan-kapan aku main kesini lagi? Hah? Main kesini lagi? Kenapa Ririn? Papa kira kau benci tempat ini? Iya sih Awalnya aku benci banget, Pak Kotor dan bau Tapi ternyata menyenangkan banget Aku bisa main sama Tommy Makanannya enak Terus-terus Yang paling penting Aku ditemenin Dan aku nggak kesepian lagi Selama ini Mama dan Papa kan sibuk kerja Ririn selalu sendirian di rumah Kalau di sini Ririn nggak sendirian lagi Oh, oh begitu Ya maaf ya Ririn Mulai sekarang Papa dan Mama Akan lebih sering menemani kamu Oh Ririn sudah kembali Berarti sekarang saatnya aku pulang kan? Iya Terima kasih ya sudah mau tukar tempat sama aku Iya Sama-sama Hah Akhirnya aku pulang Aku nggak sabar nih Bertemu dengan ibuku lagi TN Nah, itu dia guys Akhir dari Storytime Orang kaya yang bertukar nasib dengan orang miskin Kalau kalian suka dengan cerita ini Silahkan di klik tombol like Di share dan di subscribe See you guys Thanks for watching Bye-bye 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 Terima kasih.